Hai Gits People, kembali lagi di acara program Takjil, cari takjil agar terampil Sebelumnya, kenali nama aku Dinda Febriana, Employee Development Program dari Gits ID Udah pada tau belum sih apa itu Gits ID? Untuk Gits ID adalah perusahaan IT konsultan yang bergerak di bidang jasa pengembangan aplikasi Mulai dari application mobile development, website development, dan masih banyak lagi Dan untuk di Gits sendiri, kita punya core value namanya simple, solid in problem solving, initiative to innovate, make progress, professional, learn continuously Terakhir ada end user focus Di acara Takjil kali ini, kita bakalan membahas dan sharing-sharing mengenai people development yang ada di Gits ID Nah sebelumnya juga, kita bakalan sharing-sharing bersama Mbak Sheila Hai Dinda Hai teman-teman Gits People, kenali nama aku Sheila, aku di bagian HCD Khususnya rolenya people development Oke Mbak, dari HCD Disini aku mau tanya beberapa hal ya Mbak mengenai people development Untuk people development sendiri itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, people development itu adalah pengembangan untuk karyawan dalam perusahaan Sebenernya kurang lebih singkatnya kayak gitu Untuk people development sendiri, kenapa sih Mbak penting dan harus ada di suatu perusahaan? Tadi sebelum aku bilang kalau people development itu adalah pengembangan karyawan Nah, setiap orang, setiap manusia itu kan pasti akan berkembang ya Apalagi mengikuti zaman gitu Nah, makanya kenapa hadirlah people development ini? Yang mana tujuannya untuk memastikan bahwa karyawan itu memiliki pengetahuan, keterampilan gitu ya Selalu upgrade Yang mana untuk mencapai tujuan karir pribadi atau masing-masing atau employee gitu ya Maupun si strategi ataupun kebutuhan dari perusahaan sendiri Nah, pengembangan-pengembangan employee itu yang ada di GITS terutama Itu akan selaras dengan value yang tadi udah disebutin ya Mulai dari solid and solving problem dan lain sebagainya Mungkin kalau pengembangan tuh value-nya yang lebih masuk adalah solid and solving problem Kemudian ada make progress dan juga learn continuously Jadi untuk people development ini di sebuah perusahaan penting banget ya Mbak ya ternyata ya Buat GITS ID sendiri apa aja sih Mbak program-program buat people developmentnya? Di GITS sendiri kita punya beberapa program sebenarnya kita coba sebutin satu-satu ya Mulai dari yang pertama kita punya training Training ini ada di bagian jadi dua Ada soft skill maupun hard skill Nah, kalau untuk soft skill kayaknya udah pada tau ya Mulai dari communication, leadership gitu Kalau hard skill itu banyak juga ya Karena mereka lebih banyak ke role-nya masing-masing Dan di hard skill ini kita juga punya course Kalau punya platform yang menyediakan course Course itu bisa diakses oleh all employees Terus yang kedua kita juga punya program sertifikasi Sertifikasi ini biasanya untuk developer gitu ya Biasanya mereka pakai Google, juga ada Scrum Selain developer kita juga menyediakan untuk non-engineer-nya Kayak misalnya HCD, finance, sales, dan juga lain macemnya Terus kita juga punya program EDP Yang mungkin salah satu pesertanya adalah Dinda EDP itu adalah employee development program Yang mana untuk saat ini kita sudah lakukan dua batch Yang sekarang ini adalah batch kedua Nah, program sendiri itu adalah seperti bootcamp lah ya kurang lebih gitu ya Yang mana mereka akan design atau mereka akan belajar terkait role yang dibutuhkan saat itu Terkait EDP-nya Kayak ternyata untuk people dev ini penting banget ya mbak Di suatu perusahaan programnya juga banyak Mulai dari sertifikasi, training, sampai EDP Terima kasih mbak Hila atas waktu dan sharingnya Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih Mau magang di mana, mau kerja di mana, dan mau kenal lebih dalam tentang Gids Boleh banget kepoin sosial media kita tersebar di berbagai platform Mulai dari Instagram, website, TikTok, linkin, sampai dengan Youtube Terima kasih banyak semuanya yang sudah join di Tech Jill hari ini Kita level up bareng bersama Gids Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya